Sejumlah orang yang tergabung dalam asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan produser dalam film yang berjudul Vina Sebelum Tujuh Hari ke Baris Krimpolri. Menurut mereka, film ini menimbulkan kegaduhan dan narasi negatif terhadap penanganan proses pidana yang dilakukan polisi. Kenapa kami mengatakan ini membuat kejadian? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan akan saya terkait dengan kasus Zenida. Itu sudah ingkrah, maka dibuat sebuah cerita supaya tidak terjadi hal-hal yang dikemudian ada. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya buruk Vina dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibintai dan terus menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di hukum, maka akan dibuat narasi-narasi negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum Sementara itu polisi terus mendalami kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terakhir, polisi memeriksa adik dari tersangka Peggy Setiawan, Luciana. Dia menjelaskan Peggy dan Robby merupakan kakak kandungnya. Namun, mereka adalah dua orang yang berbeda. Luciana berharap Peggy dapat segera dibebaskan karena ia yakin kakaknya itu berada di Bandung saat terjadi pembunuhan dan tidak bersalah. Robby kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Perutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Yang pertama Peggy Setiawan, kakak kandung saya. Yang kedua Robby Setiawan, kakak kandung saya. Yang ketiga saya sendiri. Yang keempat ada adik saya, Ameliana. Berarti berapa saudara? Empat bersaudara. Kondisi ibu seperti apa? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Besen-besen, mbak? Ya, semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Ini mencari keadilan hukum. Hal yang sama juga dijelaskan ayah Peggy, Rudy. Dia membantah mengganti nama Peggy menjadi Robby untuk mengelabui polisi. Robby adalah anak kedua atau adik dari Peggy. Oh iya, Robby itu anak atau panggilan sebenarnya, Pak? Anak kandung, Pak. Kandung sendiri, Pak. Itu nama panggilan lagi, panggilan kerja. Jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? Tapi yang empat, Pak. Empat. Pertama, Peggy. Robby Setiawan. Yang kedua. Robby Setiawan. Yang ketiga. Lusiana. Yang keempat. Ameliana. Berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robby, ya Pak? Iya. Tapi Bapak punya bukti ya, Pak, yang kerja sama Pak Haceng itu ya, Pak? Punya, punya bukti. Punya bukti semua? Banyak. Bapak yakin ya, Pak? Yakin. Selain meminta keterangan keluarga Peggy, polisi juga telah menerbitkan surat panggilan kepada teman Peggy Setiawan, Soeharsono alias Bondol. Soeharsono diminta memberikan keterangan setelah sebelumnya sempat menyebut Peggy ada bersamanya saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Lalu, akankah polisi mengungkap fakta sebenarnya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki? Akankah keadilan didapatkan keluarga korban dan bahkan pihak yang tidak bersalah? Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu, jadi tidak, saya tidak mati. Tim Liputan, Kompas TV Penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berlanjut ke Jaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk tersangka Peggy. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa keluarga Peggy Setiawan. Akan seperti apa kelanjutan dari kasus ini? Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy Setiawan. Sudah ada Pak Yudia Alamsya, kemudian ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman melalui sambungan Zoom. Prof. Hypno Nugroho dan juga ada anggota Kompolnas Yusuf Warsim yang akan bergabung nanti kemudian. Saya ke kuasa hukum dari Peggy Setiawan dulu. Selamat pagi Pak Yudia. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Yudia ini kan kalau kita lihat ya, kemarin adik Peggy yang bernama Lusiana ini kemudian diperiksa polisi selama 4 jam. Apa saja yang kemudian ditanyakan polisi, termasuk juga perihal nama Peggy dan juga Robi yang disebut oleh Lusiana memang orang yang berbeda, adik kakak. Ya, betul Mbak. Kemarin itu ya sekitar kurang lebih 4 jam lah. Kita mendampingi Lusiana, adik dari Peggy Setiawan. Ini untuk memenuhi panggilan dari Polda Jabar. Ya, walaupun pemeriksaan dilakukan di Polres, Cirebon Kota. Nah, di sini pemeriksaan Lusiana ini terkait dengan adanya hubungan keluarga antara Lusiana dengan Peggy Setiawan. Emang salah satu yang dipertanyakan itu, apa ada hubungan tidak antara Peggy Setiawan dengan Robi? Nah, ini secara keluarga ini, Robi Setiawan itu merupakan adik dari Peggy Setiawan. Oke, kakak beradik. Yang pertama bekerja juga di Bandung. Makanya kemarin kan agak beredar juga pernyataan dari Polda Jabar bahwa Peggy ini memiliki nama lain, yaitu Robi. Nah, pada faktanya ini... Robi adalah adik dari Peggy. Dua orang yang berbeda. Yang berbeda akan tetapi antara Robi dengan Peggy ini mempunyai hubungan keluarga lah. Ya, itu kakak adik kandung. Dan sama-sama bekerja di Bandung juga. Jadi, kalau ada proyek, ada apa, pembangunan rumah, ataupun apapun, sering bersama-sama. Jadi, Robi dan Peggy ini sering bersama-sama dalam hal pekerjaan begitu, pekerja bangunan begitu di Bandung juga. Nah, ada nggak kemudian kuasa hukum juga nantinya akan menyertakan keterangan dari Robi begitu. Robi juga nanti akan diperiksa, termasuk juga menyerahkan kartu keluarga. Karena kan kalau kita lihat nih, Pak, ini kan yang kemudian membingungkan kita semua adalah di konversi yang lalu Peggy sempat menjawab. Jika Robi adalah nama gaulnya. Ya, makanya ini kan kadang dari orang tuanya memperkenalkan anaknya. Tuh, makanya kalau kadang disebutnya Robi, kadang disebut Peggy. Nah, makanya kita klanifikasi di sini, kalaupun emang dua nama ini, emang antara Peggy dan Robi itu dua orang yang berbeda. Tapi memiliki hubungan keluarga lah, kakak beradik. Jadi, tidak ada namanya, apa namanya, ganti identitas. Dua orang yang berbeda, ini tetap Robi juga orang tersendiri, Peggy juga ya tetap tidak mengganti identitas. Oke, tapi begini Pak, di konvers beberapa hari yang lalu pada saat kita melihat bersama-sama, jurnalis Kompas TV sempat menanyakan, kenapa kemudian Peggy ini sempat berganti nama, ganti nama menjadi Robi. Kemudian Peggy menjawab, enggak, itu nama gaul saya. Respon Anda? Iya, ya kadang Peggy juga di lingkungan masyarakat di Bandung juga kadang suka ketuker itu. Karena Peggy sama Robi. Sebenarnya ini muncul nama Robi ini kan, ya padahal ini sama-sama keluarga. Alasannya apa kemudian berganti nama, disebutkan Peggy, kalau misalkan Robi itu nama gaul untuk mengelabui begitu dari kejaran polisi? Tidak, tidak. Ya kalaupun memang untuk mengelabui, kenapa harus pakai nama Robi? Karena Robi itu kan nama adiknya. Jadi tidak ada untuk mengelabui, mengelabui ataupun mengelabui identitas. Makanya kemarin dipertegas pada saat pemeriksaan Luciana juga, bahwa ada salah satu poin pertanyaan itu yang dipertegas. Apakah pernah ganti nama, apakah ada alias, ada ganti identitas, ya dengan namanya nama Robi. Tapi keluarga siap untuk nanti jika polisi kemudian memanggil adik dari Peggy yang bernama Robi ini, termasuk juga menyertakan kartu keluarga misalkan untuk biar lebih valid begitu? Siap, siap. Karena kemarin juga sudah tersebut dari rangkaian keluarga, hubungan keluarga. Apabila nanti dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik memanggil Robi Setiawan pun, ya kami siap menghadirkannya. Oke, saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, bagaimana respon Anda ini soal, mungkin bagi publik agak sedikit membingungkan begitu, termasuk juga saya, Robi, Peggy, dan respon Anda seperti apa, Prof? Ya, begini Pak, memang ini kan perkara terlalu lama ya, 8 tahun ya. Oleh karena itu, istilah-istilah nama, kemudian kekuatan ingatan, ya apalagi masih remaja pada waktu itu, bisa jadi seperti itu. Tapi dalam kita sebagai orang Indonesia, data kependudukan kan jelas. Nanti kita bisa lihat, Pak Lurahnya bagaimana bisa menjelaskan, Pak RT-nya bagaimana, KK-nya bagaimana, ini kan nama PT sudah dewasa. Jadi, kalau terhadap PG, Robi, kemudian nama-nama lain, saya kira itu biar berkembang. Penyidik berdasarkan pada dokumen yang sah, bahwa sebetulnya siapa saja PG, siapa Regi, apa namanya, Robi. Ini yang jelas. Oleh karena itu, jangan sampai terkecoh. Kalau terkecoh, nggak bisa, akan mensulit nanti. Ini yang menjadikan suatu problem tersendiri. Jadi dokumen-dokumen kependudukan, kemudian dokumen-dokumen penyidikan 8 tahun yang lalu, kemudian keterangan-keterangan terdakwa atau terpidana yang sudah diperiksa, itu saya kira memberikan suatu ingatan yang jelas ya, kepada bahwa sebetulnya apakah ini R, apakah P, kan gitu. Apakah ini keliru, kan gitu. Itu yang saya kira kejelian dari penegak hukum. Karena ini juga jangan sampai terjadi error in persona. Jangan-jangan bukan P, ini R, kan gitu loh. Nah, data-data itu selain terkait dengan data dokumen yang sah keluarga negaraan, mungkin perlu DNA, kan gitu. Jangan sampai ini bukan P, anaknya A, kan juga. Ini yang kesulitan kalau kita suatu perkara itu terlalu lama, gitu loh. Jadi menurut Anda perlu juga tes DNA? Ya, kalau memang itu nanti orang tuanya bukan anaknya dan sebagainya, saudara kandungnya, apa tidak, akan perlu juga. Karena ini sudah 8 tahun, makanya dalam pembuktian ini saya kira tidak hanya pembuktian saksi-saksi, keluarga, teman dekat, tapi dengan scientific crime investigation. Jangan sampai terjadi keliru. Ini saya katakan sebagai reputasi Paul Dajabar untuk menentukan bahwa pelakunya itu betul A atau B, gitu Pak. Jadi tidak hanya pengakuan katanya-katanya begitu ya, tapi juga perlu scientific crime investigation juga ya di sini ya, yang kemudian harus benar-benar penyidik, tampaknya harus cermat betul, gitu. Karena ini jadi atensi publik. Nah, Pak Yudia, Pak Yudia ini kan kalau kita lihat pada konvers beberapa waktu yang lalu, Peggy sempat mengatakan, saya bukan pembunuhnya, saya rela mati, itu fitnah. Mengapa begitu tegas sekali dikatakan oleh Peggy? Iya, karena kami menilai juga untuk komunisasi dengan Peggy, ya kami juga meyakini bahwa Peggy ini bukanlah pelakunya. Kami meyakini juga dari data-data DPO yang kami dapat, yang dirilis oleh Paul Dajabar juga ya, ini secara-secara apa namanya, kriteria DPO itu ya tidak masuklah ke kriteria Peggy. Dan ditambah lagi dengan beberapa kesaksian dari teman kerjanya, keluarganya, tetangganya, dan kami yakin ini bukanlah Peggy. Kalaupun emang ini Peggy yang disahukan dalam perkara Vina, emang ini pernah ada kejadian juga di 2016 itu, tempatkan motornya itu di Sita juga. Nah, dari keluarga juga sudah menyatakan bahwa Peggy ini ada di Bandung. Nah, ini kan suatu petunjuk. Kalaupun emang Peggy ini yang menjadi pelaku, ada kaitannya dengan perkara Vina, ya tentunya pada tahun 2016 juga pasti akan dikejar ke Bandung. Karena dari keluarganya sudah bilang ke penyidik yang mengambil motor itu bahwa Peggy ini ada di Bandung, sedang bekerja. Makanya kami meyakinilah, tetap memperjuangkan Peggy bahwa ini bukan Peggy yang dimaksud oleh pihak kepolisian. Sudah tahu belum, Pak, informasi soal katanya ada lima nama Peggy? Nah, itu makanya ini kan nama Peggy ini kan namanya Peggy Iriawan, makanya ini pada permutulan ini Peggy-Peggy ya kita juga. Karena yang akan tetap membuktikan, mengejar ini kan dari pihak kepolisian. Oke, kalau bukan Peggy yang Anda pada saat di Polda, Jawa Barat dihadirkan, lantas siapa yang harus tanggung jawab? Kalau menurut Anda? Yang paling bertanggung jawab tetap dari pihak kepolisian, karena Peggy ini kan diambil, ditangkat, ditahankan oleh pihak kepolisian. Makanya kita juga mempersiapkan langkah hukum. Nah oke, kan ada juga nama Suharsono alias Bondol yang kemudian dipanggil oleh polisi sebagai saksi, karena Suharsono ini menceritakan bahwa memang Suharsono ini mengaku bahwa Peggy bersama dirinya di Bandung pada saat malam kejadian. Ada buktinya? Iya, makanya dari Suharsono sendiri kan berani muncul. Ini juga kita sedang mempersiapkan saksi-saksi lainnya. Karena ini kan kita harus mundur 8 tahun ke belakang, makanya kita mempersiapkan, mengingat dari pihak keluarga, dari teman-temannya siapa saja pada saat 8 tahun yang lalu. Karena ini kan bukan-bukan ingatan yang fresh lah baru, karena 8 tahun ini emang harus diterusuri. Siapa saja di sana, dengan siapa saja, dimananya. Cuman kemarin juga, dari adiknya juga, sudah dalam pemeriksaan juga, yang menyatakan bahwa pada saat kejadian, sebelum kejadian pun, Peggy ini sudah ada di Bandung. Ada pekerjaan di sana. Disertakan bukti, selain keterangan Suharsono? Kita nanti ada, rencana yang sedang-sedang didalami, itu ada, 2016 itu, ada pernah, catatan buku lah. Catatan buku terkait pembagian, upah, bayaran. Jadi itu dari tahun berapa itu ada, ketemu, dan nanti mungkin kita bisa, bisa diperkuat dengan itu lah. Karena itu ada pembagian, karena pembayarannya kan tiap minggu tuh. Untuk upah bangunan, makanya kita akan coba cross-pay. Kalau, oke, itu bukti pembayaran begitu ya, yang kemudian menjadi, Anda sertakan begitu, bisa disertakan juga, dengan kesaksian dari Suharsono. Tapi begini, bukti percakapan begitu, yang kemudian, merujuk kepada Peggy ini, memang betul ada di Bandung, ada tidak? Bukti percakapan WhatsApp, misalkan percakapan, di media sosial, atau di, telpon seluler begitu? Nah, kalau kita, flashbacknya ke belakang ini kan, sangat lama sih ya, Pak ya. Kalaupun WhatsApp ini, mungkin tengah waktu 8 tahun itu ya, mungkin sudah mana keapus. Makanya kita mencari, mencari kemungkinan yang kira-kira mengarahkan, pada tanggal tersebut, bulan tersebut, ini posisi, posisi Peggy itu, sudah ada di Bandung, tidak ada di, Cirebon atau di TKP. Itu yang jadi poin kita. Makanya kita, coba mengejar, mencari teman-teman Peggy, yang pada saat itu, bersama-sama di Bandung. Oke. Kalau secara pedik, buki chat, atau apa, kita juga masih, kalau dari WA, agak sulit juga ya. Cuman yang bisa, pangkaian itu kan dari pihak kepolisian. Oke. Makanya kita, ya, gimana-gimana. Oke, baik. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kan kalau kita lihat kan, Peggy ini sudah, apa ya, dicari selama 8 tahun, lamanya, dan baru 2024, berhasil ditangkap begitu, oleh pihak kepolisian. Nah, ada tidak potensi, ada obstruction of justice di sini, pihak-pihak yang kemudian, melakukan perintangan, sampai akhirnya, 8 tahun ini, Peggy baru bisa ditangkap kemarin. Ini, ini sesuatu yang menarik sekali, menariknya, pertama, bahwa, kalau ada dugaan DPO, pasti berkaitan dengan obstruction of justice. Kalau terkait dengan obstruction of justice, biasanya orang tanda petik, punya kemampuan. karena obstruction of justice itu adalah, menyembunyikan, pending judicial presiding, menyembunyikan, menghilangkan, menutupi, menghalangi, dan sebagainya. Itu, Pak, itu kontennya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kalau yang ditampakkan Pak Romadon tadi, Peggy sebagai tukang batu, misalkan gitu, sebagai rakyat biasa, mungkinkah ada yang melindungi? Nah, itu pertanyaannya begitu. Kalau kita, Mbak, lihat kasus-kasus DPO yang lain, obstruction of justice itu, punya kemampuan ekonomi, punya kemampuan finansial, punya kemampuan otoritas kekuatan. Makanya, dalam konteks obstruction of justice itu, orang yang berkepentingan. Siapa berkepentingan? Terhadap subjek, atau terhadap objek, keluarga besar. Bagaimana terhadap subjek, objek, berarti punya kekuatan. Itu yang sekarang kami telitusi, yang terjadi seperti itu. Bukan karena subjek yang tidak punya kemampuan-kemampuan. Ini yang menarik bagi kami, sebagai orang pergeruan tinggi. Ini rakyat biasa, pulih, kan gitu kan. Tadi jangan bahwa upahnya bulanan gitu kan. Nah, apakah mungkin? Nah, ini yang saya kira, tapi mungkin juga bisa mungkin. Tapi yang biasanya normal terjadi, terkait obstruction orang punya kemampuan. Oke. Tapi ya, kita backing lah, Mbak Coba. Lalu bagaimana dengan dua DPO yang kemudian Polda Jawa Barat ini mengoreksi katanya salah sebut? Nah, bisa jadi. Makanya ini kan masih bergulir. Bisa bergulir. Bisa bergulir dua itu yang betul atau tidak. Tapi kalau memang sampai tidak, sampai tidak ketemu, berarti kalau memang data nanti ditemukan, pasti ada obstruktor obstastis. Banyak punya kemampuan untuk melindungi, menyembunyikan, menghilangkan. Kontaknya, pending judicial presiding. Coba Mbak lihat kasus-kasus yang kemari kita lihat di KPK. Adalah penasihat hukumnya. Ya kan, kemampuan. Kemudian di Jaksa Agung, kasus tambang adalah orang-orang yang berkepentingan. Gitu tuh, Pak? Kemudian kita dulu terkenal Pak Pau, orang yang juga penting. Kan begitu. Nah, ini siapa? Pertanyaannya, apakah karena tidak kemampuan Polda Jawa Barat untuk mengusut yang kecil? Atau kan memang pada saat itu, ya sudah lah, 8 aja yang 3 nggak usah diurus. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini yang juga timbul pertanyaan, karena dalam suatu pengungkapan perkara, kadang-kadang kalau yang sudah tertangkap, sudah ya sudah, karena saking bayinya perkara. Jadi tidak sampai pada tuntas perkara yang bersangkutan. Dan Anda melihat ini tidak sampai tuntas begitu pada saat 8 tahun yang lalu, sehingga harus memberikan PR kepada penyidik dan Kapolda yang baru saat ini. Iya. Oke. Iya, Pak. Namanya seperti itu, Pak. Oke, saya ke anggota Kompolnas, Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, gimana nih? Kemarin katanya sudah bertemu untuk meminta klarifikasi dari Kapolda Jawa Barat dan para penyidik yang kemudian saat ini menangani kasus dari pembunuhan Eki dan juga Vina. update-nya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kemarin kami sudah satu harian di Polda Jabar, diterima Kapolda, diterima Inspektorat Pengawasan Daerah. Secara umum disampaikan kepada kami oleh Kapolda, termasuk ya release soal DPO yang dua itu tidak ada. Itu kemarin. Tentu dalam proses permintaan klarifikasi kami lebih banyak meminta dan mendalami kepada penyidik. Kami bertemu dengan Dirk Rimung, Polda Jabar, kami bertemu dengan penyidik yang saat ini, Polda Jabar, tim penyidik saat ini. Baru kita juga bertemu dengan penyidik Polda Jabar yang lalu, delapan tahun yang lalu. Kita juga bertemu dengan penyidik Polresta Cirebon yang lalu. Jadi kami sudah dalami bagaimana SOP, siapa saja yang di-API di dalam penyidikan, di Polresta Cirebon, hambatan-hambatan apa, itu kita sudah dalami terkait dengan penanganan di Polresta Cirebon. Termasuk mengapa dilimpahkan Polda Jabar, itu sudah kita dalami. Yang terkait dengan pelimpahan itu, kami meyakini karena alasan menghindari komplik kepentingan yang kebetulan ayah korban berada di Polresta Cirebon. Sehingga untuk itu dilimpahkanlah oleh Polresta, perintahkan Polresta langsung untuk dilimpahkan ke penyidikannya Polda Jabar. Kami meyakini alasannya itu walaupun tentu ada alasan-alasan tertentu yang barangkali ada, tapi kami meyakini di situ menghindari komplik kepentingan. Nah setelah itu dilakukan penyidikan di Polda Jabar tentu kami menggali kembali terkait dengan siapa saja yang di BAP di dalam proses penyidikan sampai dilimpahkan kejaksa penuntut umum dan disidangkan kemudian diponis. Termasuk kami juga menggali apakah keputusan DPO itu sudah ada pada waktu itu. Hasil klarifikasi sudah sudah ditetapkan DPO maka dia bunyi di dalam keputusan pengadilan. Nah bagaimana upaya pencarian DPO dari klarifikasi yang kami dapatkan penyidik Polda Jabar melakukan pencarian hanya memang Pegi kita kaitkan langsung kepada Pegi yang dimaksud. Penyidik Polda Jabar yang telah menangkap tim penyidik saat ini yang telah menangkap itu telah memiliki petunjuk-petunjuk bahwa Pegi yang selama yang dicari ya Pegi yang ditangkap itu. Rumah yang didatangi kemarin itu adalah rumah yang telah didatangi oleh penyidik Poresta Cerebon. Hanya sekali lagi ini kan kasusnya bermula ada laporan kecelakaan yang itu sudah dikuburkan korban selangnya itu cukup ya kalau dalam konteks kejadian loku apa waktunya tempusnya itu sudah cukup lama sehingga hitungan waktunya kami tidak bisa menyebutkan disini karena ada proses penyidikan terhadap Pegi ini nanti mempengaruhi penyidikan. waktu penyidik mendatangi rumah yang dimaksud pada saat ini rumah yang didatangi kemarin saat ini itu memang Peginya sudah tidak ada. Jadi itu selangnya sudah lama selang penyidik mendatangi rumah itu sudah lama dari tanggal peristiwa 27 Agustus. Hanya tanggalnya tidak bisa kami sebutkan karena itu terkait dengan materi penyidikan terhadap Pegi pada saat ini. jadi kami telah melihat bahwa paparan penyidik tim penyidik saat ini meyakini bahwa Pegi yang dicari selama ini ya Pegi yang telah ditangkap itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami lihat sendiri. Tapi kemudian yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa baru sekarang begitu ya Pegi ini ditangkap setelah 8 tahun yang lalu kalau kata Pak Yudia Alamsyah kan sebenarnya pihak keluarga sudah mengatakan kepada penyidik kepolisian pada saat itu Pegi ini berada di Bandung. Jangan dijawab dulu Pak Yusuf Warsim kita jeda dulu sejenak tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi saudara kita masih membahas bagaimana pengusutan dari kasus pembunuhan ya Fina dan juga Eki sudah hadir bersama melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum dari Pegi kemudian juga ada dari Kompolnas Pak Yusuf Warsim dan juga ada Prof. Hipno Nugroho saya melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Pak Yusuf Pak Yusuf ini kan kalau dilihat kan kenapa baru sekarang sih ditangkap itu kan pertanyaannya padahal katanya keluarga ini memang sudah memberikan keterangan kepada penyidik memang Pegi ini ada di Bandung ya soal di Bandung itu bisa dipahami itu alibi yang itu siapapun yang ketika dituduhkan ya pasti punya alibi dan kami tentu mendorong penyidik yang saat ini untuk bisa mematahkan alibi itu dengan kesaksian-kesaksian yang lebih kuat nah terkait dengan mengapa pencarian itu dilakukan hanya tidak optimal itu saja tidak maksimal mengapa tidak optimal pertama petunjuk-petunjuk oleh penyidik sebelumnya itu tidak diakini tidak diakini betul nah yang kedua fokus fokus pencariannya kan karena juga penyidik ini juga ada tumpukan perkara lain jadi terkadang-kadang terpotong dengan tumbukan perkara lain ya keterbatasan sumber daya manusia juga kan sehingga terpotong masa pencariannya kan itu kan waktu dan fokusnya itu terpotong lah terpotong sehingga menjadi tidak maksimal jadi kami menyimpulkan ya pencarian pada waktu itu untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang lebih kuat dimana keberadaan pedi yang telah ditangkap pada saat ini itu tidak benar-benar kuat dan tidak diyakini betul nah kemarin mengapa kami harus akui memang karena sudah viral jadi semua energi dikerahkan sudah viral sudah menjadi perhatian publik Polri harus responsif menjadi masalah kalau Polri tidak responsif itu menjadi masalah itu itu menjadi masalah karena ini viral ya seluruh energi perhatian ya dikerahkan secepat mungkin akhirnya dengan cepat dan bergerak cepat dikerahkan semua personil yang ada yang mendapatkan petunjuk baru diyakini bahwa Peggy yang selama dicari ini orangnya jadi Anda mengatakan bahwa memang ya karena viral begitu ya kan ya harus diakui ya itu harus diakui karena viral kemudian atensi publik begitu besar begitu kasus ini kemudian mencuat lagi mungkin tadinya berkasnya ada di paling bawah begitu ya terlupakan baru dicek lagi dibuka lagi begitu ya setelah 8 tahun Pak Yusuf termasuk juga ada tadi saya menanyakan soal potensi obstruction of justice kemudian tadi juga sudah dijawab oleh Prof. Hibnu karena ini 8 tahun Anda melihatnya adakah keterangan dari pihak kepolisian soal ini terkait dengan obstruction of justice disitu kami lihat ada karena itu juga ada dalam fakta persidangan di dalam pembuktian kami tidak bisa menyebutkan pihaknya karena ini juga terkait dengan penyidikan PG pada saat ini tapi kami meminta agar ini diusut ada rekayasa keterangan saksi yang itu menutupi proses peristiwa yang terjadi pada di TKP dan di area TKP itu ditutupi oleh rekayasa saksi itu nah ini kami dorong agar ini diusut kami juga mengingatkan tentu dalam penyidikan ini siapapun pihak-pihak apabila mengalami mendengar dan melihat itu tidak memiliki rekayasa apapun termasuk di dalam keterangan memberikan alibi karena itu bisa berpotensi obstruction of justice nah ini kami dorong untuk diusut tapi kami tidak bisa mendetailkan karena ini terkait dengan materi penyidikan yang sedang berlangsung terhadap PG pada saat ini oke saya hargai itu Pak Yusuf tapi kemudian Profi pun mengatakan kalau ada obstruction of justice biasanya kan yang punya kuasa yang punya kewenangan ya yang punya kewenangan itu kan tidak selalu terkait dengan aparat nah siapapun yang berwenang terhadap siapapun yang berkepentingan terhadap perkara itu dia memiliki kewenangan untuk memperlancar atau tidak memperlancar termasuk untuk menutupi fakta dan kejadian yang sebenarnya tapi tadi Anda menyebut karena memang sudah ada penjelasan dari kepolisian memang kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena untuk menghindari konflik kepentingan di Polresta kami menganalisis fakta-fakta itu dan kami meyakini agar meyakini betul ini pertimbangannya menghindari konflik kepentingan karena orang tua korban berada tugasnya di Polresta Cirebon yang pada saat itu tidak dipindahkan artinya barangkali ke Polresta saat itu agar lebih fair lebih betul-betul objektif penyidik yang menyidik adalah penyidik Polda Jabar itu yang kita yakini Oke Prof Ibnuh respon Anda Ya saya kira itu wajar karena tadi konflik kepentingan apalagi korban ada sebagai ayahnya sehingga untuk menjaga objektifitas dalam suatu penanganan perkara itu ditarik itu biasa terjadi karena penyidiknya adalah juga anggota kepolisian adalah ini saya kira itu bisa diterima pelimpahan ini clear Pak Yusof ini kan publik kan bertanya kenapa dari Polresta dibawa ke Polda ada apa hari ini saya kira memberikan suatu kepada publik yang sangat kita apresiasi seperti itu tapi yang kedua yang objektifitas itu memang memang betul memang ada kepentingan kepentingan itu dalam arti luas tidak hanya kekuatan kepentingan perkara sekarang pertanyaannya kepentingan perkara ini juga nanti kalau sampai 8 tahun apakah bekerja sendiri apakah serta ada pihak yang melindungi ini tuntasnya harus seperti itu nanti melebarnya ke sana kan itu 8 tahun suatu yang tidak singkat sampai menguak kembali gara-gara ada film novel justice kan sekarang begitu sehingga nanti kalau sampai pada obstruction of justice mungkin pesan saya ini juga harus dilidik pada siapa saja orang yang berkepentingan itu berlindung kepada siapa saja itu yang memberikan keterangan kepada yang ada di dalam suatu lokus dan tempus deliktinya seperti itu karena ini juga bagi pembelajaran kami harap sebagai perguruan tinggi itu setiap tindakan punya dimensi pencegahan setiap tindakan pembelajaran bagi semua pembaruan pendekaan hukum ke depan di Indonesia itu seperti itu termasuk juga seberapa besar peluang ada obstruction of justice ini akan ada apa ya kasus tersendiri begitu terbuka Anda melihat seperti itu Prof Ibnu dan harus dituntaskan ya karena dalam ini kan tindak pidana pokoknya tindak pidana lainnya yaitu obstruction of justice dan itu sering terjadi dalam kasus-kasus yang biasanya kasus-kasus yang melibatkan tak ada petik kasus-kasus tentang kekayaan kasus-kasus tentang keras tapi ini kan kecil pertanyaannya sampai segitukah bahwa ini juga sampai obstruction of justice kepentingannya apa ini ada di lirik nanti adakah suatu kepentingan yang lebih besar nah itu Pak Yusuf Pak Yusuf ini kan juga yang kemudian menjadi sorotan adalah dua DPO dua DPO yang kemudian disebutkan oleh kepolisian pada saat keterangan resmi beberapa waktu yang lalu dua DPO ini dikoreksi begitu salah sebut jadi ini gimana sebenarnya sudah ada klarifikasinya dari kepolisian ini sesuatu yang dan ini disadari betul oleh penyidik terutama oleh Kapolda Kapolda ini kan Pak Yusuf mantan penyidik KPK yang track recordnya di dalam penyidikan sering menyidik orang yang tidak pernah mengaku tapi bisa terungkap di dalam pengertian itu kita akui itu Pak Yusuf jadi mereka menyadari bahwa ini sesuatu yang baru kami menyarankan apakah ini sudah final apakah nanti masih bisa memang mereka meyakini bahwa nantipun sama nantipun sama artinya nama ini tidak akan dihapus Andi dan Danil tidak akan dihapus kecuali di dalam fakta persidangan nanti hanya berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami lihat dipaparkan oleh penyidik penyidik meyakini jadi kan di dalam putusan itu kan juga hakim meyakini bukti-bukti yang dipaparkan itu kalau hakim tidak meyakini bersalah ya tidak bersalah penyidik meyakini berdasarkan bukti-bukti ini Andi dan Danil ini hanya sekedar nama apabila dicari fisiknya dipastikan tidak akan ada jadi ini ya tapi kami bersaran untuk terus memperkuat pembuktian scientific crime memastikan keberadaan secara fisik ada orangnya Andi dan Danil atau tidak yang kedua karena ini kami masih menganalisis secara komprehensif akan kami rekomendasikan untuk finalnya kami tetap mencatat ini sementara finalnya perlu juga dimitakan keterangan ahli itu keterangan ahli dalam hal ini juga perlu gak sih sampai ada light detector ya kami juga mempertimbangkan tapi kepada siapa light detector tidak bisa kami sebut karena sedang proses penyidikan terhadap PEGI kami menyarankan juga digunakan light detector oke salah satunya itu ya karena memang harus ada teknologi yang jangan sampai polisi harus lebih pintar dibandingkan dengan pelaku kriminal ya begitu ya rekomendasi apa lagi yang kemudian diberikan oleh kompol setelah pertemuan kemarin Pak Yusuf selain juga menghadirkan ahli ya kami tentu kaitannya dengan akuntabilitas dalam penanganan perkara karena ada sesuatu dalam proses penyidikan itu yang sebelumnya kan kecelakaan dianggapnya dilaporkannya sehingga dengan cepat korban dikuburkan penguburan korban itu sebagian ya merusak barang bukti ya merusak barang bukti termasuk apa namanya barang bukti seferma yang ada di tubuh korban itu memang dari sisi waktunya secara saintifik sudah tidak mungkin bisa dilakukan tes DNA karena sudah waktunya sudah dilewati jadi itu nah ini tentu proses menyimpulkan laka lantas di polsek yang bukan di wilayah foresta cerbon itu yang kemudian dibuat laporan itu termasuk penangkapannya kami menyarankan untuk dilakukan audit agar ada pertanggung jawaban ada akuntabilitas bahwa proses awalnya ini memang benar-benar sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam penyidikan tidak pidana termasuk bagaimana menyimpulkan laka lantas di polsek itu memang betul harus ada audit dari hulunya jangan sampai tetap harus ada pertanggung jawaban sampai 8 tahun ini berlalu dan baru mencuat sekarang begitu ya Pak Yusuf terakhir saya ke Pak Yudia Pak Yudia ini informasinya kan Pegi ini akan mengajukan pra-peradilan update-nya seperti apa dan saat ini hari ini siapa lagi yang akan diperiksa dari pihak apa namanya Pegi dan juga keluarga Pegi ya sampai hari ini kita belum menerima panggilan ke pihak keluarga lain sampai hari ini belum ada belum ada pemeriksaan ataupun panggilan dari pihak penyidik baru kemarin dari adiknya Bersiana termasuk nanti kalau Robi dipanggil juga berarti siap ya siap kami akan hadirkan kalau memang itu diperlukan untuk pengajuan pra-peradilan gimana nih Pak Yudia gimana pra-peradilan 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 iya pra-peradilan juga yang kita juga tidak mau asal-asalan karena ini permasalahan yang sangat viral rumit juga kita harus tetap apa namanya berhati-hati lah karena disini kita memperlukan peradilan juga kan suatu institusi lah karena tenggang waktunya juga sangat panjang tengah waktu kekala 2018 sampai dengan sekarang makanya ini tadi berbicara syarat kepentingan ya kamu menilainya syarat kepentingan apalagi ini dalam putusan pengadilan saja kan sudah disebutkan 3 DPO nah sekarang kepentingannya siapa ini sampai dengan DPO 3 ini menjadi satu ini beban berat yang diberikan penyidik kepada Pegi karena secara hukum putusan perkara ini sudah ada putusan yang inkrah dan 3 DPO ini masuk dalam putusan ini yang harus tindak lanjuti oleh pihak kepolisian kalaupun ini ada rangkaian kebohongan dari awal yang menyebutkan 2 DPO ini asal-asalan ataupun tidak ada orangnya ataupun alibi apapun nah ini yang harus bertanggung jawab siapa karena pada awal penyidikan ini pasti yang melakukan penyidikan kepolisian kepolisian bahkan kejaksaan kejaksaan disidangkan di pengadilan sampai rangkaian kebohongan itu menjadi produk hukum nah ini siapa yang harus bertanggung jawab makanya kami juga mempersiapkan para-peradilan ini ya kita harus hati-hati harus selih apa saja yang harus kita masukkan makanya ini kan masih ada tengah waktulah kami juga fokuskan biar peradilan ini benar-benar kita ungkap faktanya seperti apa oke termasuk juga berarti sudah mengajukan peradilan atau dalam proses masih dalam proses masih dalam proses diajukan belum kita masih menyusun mendalami mudah-mudahan sih secepatnya kita ajukan pekan depan atau pekan ini cepatnya kita ajukan termasuk juga kuas tim kuas hukum dari PG tentunya harus menyiapkan secara matang betul bukti-bukti yang kemudian nanti akan dibuktikan di persidangan bahwa klien Anda tidak bersalah betul karena kita yang menjadi suatu kedala juga ini kan tenggang waktu perkara ini kan lama juga 8 tahun makanya kita menggandungi kronologisnya bukti yang bisa kita ajukan kita cari saksi-saksi juga kita perdalam biar kita lebih tidak asalah terakhir Prof. Hibnu bagaimana supaya benar-benar secara terang benderang kasus ini memang nantinya benar-benar tuntas begitu sampai ke persidangan jadi pertama dalam pengumpahan PG ini betul-betul dengan scientific crime integration itu satu jadi jangan sampai tadi Pak seharian ada PG-1 PG-2 PG-3 usut KTP KK sekolah SD TK SMP paling tidak kan mungkin sudah SMP kan jelas itu fotonya kan jelas semua sehingga jangan sampai terjadi misstak kesesatan yang kedua terkait dengan DPO ini menarik ini DPO karena gini Mbak dalam suatu penulisan BAP atau penulisan putusan ketika menyebut orang itu identifikasi harus ada gak bisa Yusuf Yusuf siapa oh Yusuf Pompolnas ABC enggak kok Yusuf ini saya kira pada waktu itu ya ketika cashback ke-8 8 tahun yang lalu ketidakcermatan dalam menuntaskan identifikasi subjek-subjek yang tersebut di dalamnya sehingga sampai sekarang Andi itu siapa siapa lagi ini akan dijadikan suatu problem ke depan ini pengalaman juga bagi para penegak UM lain ketika menyebut orang identifikasi jelas alamat dimana jelas dan sebagainya jangan sampai menyebut orang tanpa identitas kalau enggak ada masalah ini kan DPO jangan sampai menyesatkan menyesatkan ini berarti sejak awal memang ada suatu keliruan dalam penuntasan berita-berita acara dokumen-dokumen yang tidak cermat kita akan tunggu bagaimana juga Kompolnas tampaknya memberikan atensi dan juga pendampingan untuk kasus ini benar-benar terungkap secara tuntas terima kasih Pak Yusuf Warsim telah bergabung bersama kami dari Kompolnas kemudian dari kuasa hukum dari Pegi terima kasih Pak Yudia dan juga Profi Pnud terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak-Bapak selamat pagi Assalamualaikum sehat selalu Assalamualaikum Pak Yusuf Bye